Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini bertemu lagi dengan Teman-teman Ipnia BBS Kanggu Sebelumnya Saya perkenalkan diri terlebih dahulu Di sini nama saya Yanni EPA 14 Sekarang sedang di KKC Belajar Bahasa Jepang Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Narasumber hari ini Mbak Surga Dian EPA 4 Saat ini bekerja di Sonocobuyuin Nigata Sebelum dimulai Dulu kita berdoa terlebih dahulu Berdoa Mulai Selesai Selesai Hari ini Mbak Surga Dian Akan menyampaikan materi Tentang Seisingkano Shoujo Keperawatan jiwa Dan Seisingkano Chiryoto Gejala dan Pengobatan Peraturannya saya jelaskan terlebih dahulu Yaitu Bagi teman-teman Video Suaranya di mute Dan Kalau ada pertanyaan bisa langsung disampaikan Atau lewat Cat Silakan Ya Untuk Menyingkat waktu Mbak Surga Dian Dipersilakan Waktu dan temannya Oke teman-teman Ini kita mulai ya Hari ini Kita bakal Banyak Sama-sama Belajar Tentang Mekanisme Pertahanan Terus Apa Penyakit-penyakit Apa aja Kalau penyakitnya Mungkin Sama kata Minggu lalu Udah ya Jadi kita Mungkin Lebih Bicara Tentang Gejala-gejalanya Dan Bagaimana Apa Gimana Sikap Pangkosi Atau Bagaimana Dalam Menangani Pasien-pasien Facing Saya share Dulu ya PTC-nya 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 halo 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 mbak itu sekarang folder dia tanya folder hai 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 I'm from tau gak sih ini intromesial dulu ya ini kong tuh tadi baru baca artikel kalau di Ninhong itu seising, bisa lihat yang bagian ini ya, seising yoi no bet toka suga seikai ichibang oi. Jadi di Ninhong itu yang menyediakan bet untuk pasien-pasien seising itu di dunia dia yang paling terbanyak loh, itu otomatis kita bisa ambil kesimpulan pasien-pasien seising di Jepang itu lebih banyak dibandingkan dengan di negara-negara yang lain. Oleh karena itu, setiap tahun juga pokasiknya itu presentasi soal-soal seising itu semakin tahun semakin banyak, dulu-dulu kalau seising itu mungkin dua atau cuma tiga mong, tapi baik ini soal-soal buat seising ini semakin banyak karena melihat presentasi di Jepang ini pasien-pasien seising juga semakin banyak semakin meningkat, apalagi di seising kan ada corona kan, jadi pemutusan kerja atau mungkin banyak yang nggak bisa keluar, jadi mungkin pasien-pasien seperti Utsubyo, Hikikomori itu bisa jadi semakin meningkat, jadi buat kokus di tahun depan ini juga mungkin soal-soal seising ini mungkin akan semakin banyak sebelahnya, tanpa ngesampingin penyakit-penyakit yang lainnya, yang lain juga mesti kita pelajarin tapi buat sedikit advice ke teman-teman bisa sedikit meluangkan dan waktunya untuk mempelajari lagi atau nggak usyuk lagi tentang penyakit-penyakit seising ini mau nanya dong ke Mbak Yani Mbak Yani nanti bulan 1 ke rumah sakit itu ada perasaan cemas nggak atau ada apa gitu kuang atau simpai gitu ada nggak sebenarnya nggak ada sih kemarin tapi waktu ketemu Tantosya malah, eh bukan Tantosya kayak penanggung jawabnya kami itu kayak bilang wah kalau di rumah sakit kan ada yang sisetsu, ada yang yoin wah kalau sisetsu mah enak, orang-orangnya lumayan enak tapi kalau bioin sih orang-orangnya kayak ada yang senioritas kayak gitu-gitu apalnya sih kayak, nggak, nggak simpailah terus tuh baru dikasih tahu, kalau di bioin emang ini agak-agak senioritas kayak gitu-gitu malah lah simpai jadinya sebenarnya mau di mana aja beban beban apa, beban pekerjaan atau ninding kangkei itu pasti ada ya jadi atau kalau gini, kalau biasanya kalau Mbak Yani cemas tuh biasanya ngapain? buat ngelihilangin cemasnya atau buat menekanin cemasnya? diem dulu sendiri, tarik nafas dulu, mikir dulu biar stabil dulu gitu sih baru nanti baru bisa tenang dulu gitu kenapa saya nanya ini ke Mbak Yani? karena pengen tahu juga nanti yang kita membicarain ini ada hubungannya dengan pertanyaan tadi coba kita lihat nih ini juga salah satu soal yang paling sering muncul di Vokasi Keng yaitu ini ya, bisa dilihat silahkan nanya kalau ada teman-teman EPA 4 yang juga bergabung mungkin gak apa, gak ngerti maksudnya apa juga keseluruhan gak apa-apa tapi kalau dari pembelajaran malam ini dapat lima kotoba cara bacanya lima kotoba itu udah lumayan banget jadi ada berapa yang menurut saya penting banget nih buat teman-teman hafalin pertama-pertama dalam belajar testing jadi saya naruh kurigananya kurigananya jadi yang pertama itu Bo-APC apa sih Bu? Bo-APC itu biasanya kita sebut dengan mekanisme pertahanan mekanisme pertahanan diri itu kan ada yang dipelajarin dulu seperti super ego ego yang menurut Sigmontred itu kan nah yang bekerja dalam mekanisme pertahanan ini itu yang disebut dengan ego kita kita baca dulu ya kanjinya ya jadi kalau kita bahasa Indonesia ini jadi hal-hal yang dilakukan oleh ego kita untuk menjaga kestabilan mental kita untuk menjaga kestabilan mental kita saat ada stres atau saat kita terkena stres nah itu yang disebut dengan mekanisme pertahanan jadi setiap orang itu jiganya ini bergerak setiap orang ini beda-beda jadi tadi kenapa saya nanya ke Mbak Yani kalau ada cemasnya biasanya ngapain ngapain karena setiap orang pasti beda-beda nah apa aja sih yang termasuk dari OAKP ini ada beberapa ya teman-teman kalau belajar Saving itu atau melihat Kanji ini pastilah udah mumut banget ya tapi mesti dibiasain dari sekarang tuh melihat tulisan Kanji sebanyak ini karena emang harus dihapalin fenomama biasanya kalau Saving itu penyakit-penyakitnya atau biasanya Kanjinya halusinasi apa Kanjinya ilusi atau delusi apa itu harus dihapalin fenomama jadi yang pertama ini ada namanya Yoku Atu apa sih Yoku Atu Yoku Atu itu saya kirenai kangae saya kirenai kangae o rio iti rio iti o ini bacanya apa ya salah jadi kalau kita bahasa Indonesia pikiran-pikiran yang gak tertahankan ini 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 biasanya gak tertahankan pikiran-pikiran yang tidak tertahankan dia tekan ke wilayah bawah sadarnya dia contohnya surai omoi surai omoi deo wasureru jadi maksudnya dia mencoba untuk ngelupain hal-hal yang apa hal-hal yang sudah dia rasakan ini yang disebut dengan Yoku Atu biasakan kita kalau ada perasaan-perasaan sedih biasanya kita coba untuk ngelupain kan nah itu yang masuk di Yoku Atu nah yang kedua ada namanya Shining Shining jadi ini biasanya sama pasien-pasien gang ya jadi dia gak menerima ini biasanya denial atau penolakan jadi dia gak menerima apa yang sudah terjadi sama dia misalnya ganto kokuchi kokuchi ini biasanya diosirasi kokuchi kare taga konah hazuanai gosin dato omo jadi dia bilang ini salah dia penguasa nih gak mungkin saya kena gang nah itu yang disebut dengan Shining nah ada yang ketiga itu Toriire Toriire ini kita bisa lihat dari kata-katanya dia mengambil dan masukin ke dirinya sendiri ini bacanya moho moho imitasi artinya imitasi aito aite o moho sitari hokano monotono kyoukai o aimai ikutari suruh misalnya nih biasakan kita dengar nih ibu-ibu anak saya itu saya sekolahin tinggi-tinggi bisa sekolah tinggi-tinggi karena saya dulu gak bisa sekolah kayak tinggi-tinggi tinggi-tinggi kayak gitu kita nih sekolah sampai SD SMP aja dapat kan dengar kayak gitu kan jadi kesuksesan orang lain dia ambil untuk menjadikan agar terlihat ke tanda putih ketidaksuksesan dia itu sebagai hal yang positif di mata orang lain itu namanya Toriire terus ada yang namanya Ovikay 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 ini yukyu ini yukyu ini yukyu ini yukyu ya buwan no tai shio o hokano tai shio ni o kikay tai shio ini subjek jadi contohnya kayak gimana bikarino kanjo yukyu 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 kezu mononi ataru kayak gitu jadi dia nggak ngelampiasin amarahnya sama hal yang ngebuat dia langsung marah tapi dia ngecari mono yang lain untuk ngelampiasin amarahnya dia misalnya kalau ada anak-anak dimarahin di sekolahnya sama gurunya kan dia nggak bisa balas marahkan ke gurunya kan jadi dia ngesimpan sampai dia bertemu sampai ke rumahnya biasanya ketemu dengan orang tua dia ngelampiasin ke orang tuanya jadi orang tuanya padahal biasanya masak biasa-biasa aja tapi tanpa sebab biasanya dia bilang sabemono gamazui jadi dia ngelampiasin amarahnya ke orang yang tempat dia bisa ngelampiasin amarahnya habis itu ada toei ini biasanya toei atau proyeksi jibun no naka no uke irerarenai kanjo o hokano mon no mon to minasu contohnya jibun ga aite o kirai nan ni aite ga jibun o kiratte iru da to omou jadi sebenarnya dia yang apa yang gak senang sama orang itu tapi dia bilangnya kayaknya orang itu gak senang sama saya padahal dia yang gak senang sama orang tersebut jadi ego kita masing-masing bergerak sesuai ada yang ke positif ada yang ke negatif nanti kita lihat lagi mana ego bergerak ke hal-hal yang positif yang ke enam ada namanya hando keisei hando keisei itu yoku at usareta kanjo to tei hantai no kodo ni deru jadi contohnya kirai na aite ni kitu yo ijo ni teine ni ses suru jadi biasanya di bioto bioto ya kalau secoknya kibisi secoknya kibisi sebenarnya dia gak suka sama secoknya kirai na aite jadi orang yang dia gak suka begitu ketemu dengan orang yang gak suka tersebut dia tene banget ininya apanya dia gak ngekuarin kalau dia gak suka sama orang tersebut tapi dia ngerubah ke sikap-sikap yang tene gitu terus yang ke tujuh ada namanya gorika nah gorika ini ni 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 waino i i wake oste jibun no koi o seitoka ini artinya kebenaran ini seitoka artinya kebenaran oh iya mungkin ada teman-teman kayak Yanni juga ini saya ambil dari buku review book ada namanya buku review book yang teman-teman sering gunakan buat fokus jadi ada buat materi ada question book juga itu kumpulan-kumpulan mundai-mundai yang yang lalu jadi kalau yang merah-merah ini saya ikutin di buku review book biasanya buku review book itu memelahin kotoba yang biasanya muncul di fokus jadi kotoba ini biasanya muncul di fokus nanti kalimatnya aja yang diputar-putar tapi sebenarnya yang dia maksud ini kayak gini kayak gini yang biasa di merah-merah itu yang biasanya presentasi maksudnya paling sering jadi kalau yang merah-merah ini dia teman-teman catat aja nah setoka ini artinya pembenaran ya contohnya jadi sebenarnya dia yang gak bisa manjat sampai ke atas tapi dia cari pembenaran jadi kayaknya anggur yang di atas itu gak manis dia gak usah diambil aja atau yang biasa kita dengar di sekitar-sekitar kita juga teman-teman yang lalu kita tuh karena Eva saya Eva 4 kita belum tahu ada namanya yang di aplikasi-aplikasi jadi biasa teman-teman yang angkatan-angkatan sekarang tuh bisa lebih banyak yang lulus atau lebih gampang enak belajarnya enak lulusnya karena banyak aplikasi banyak cara-cara belajar ini padahal itu artinya setoka dari pembenaran padahal kalau mau gambar dari pertama juga mau ada aplikasi enggak juga tergantung dari dirinya kan ya jadi itu namanya setoka terus yang kegelapan itu namanya Ciseka Ciseka itu uke ilegatai kanjo ya ayudo o sono mamma kai ho suru no dewa naku kaju na achi teki katsudo ni yotte kontrol rusi o to suru contohnya nam ini yang delapan ini dia masuk ke yang positif ya nam biokan jaga sikang ya ciri yoh ni su te laku shi wang o kai shi shi to suru biasanya kalau perawat-perawat nih nanti kalau teman-teman juga udah lulus biasanya di joto kita sering ada apa namanya perputaran gitu jadi kalau 2 tahun dipindahin ke joto ini jadi biasanya kalau pasien perawat-perawat dari yang kayu kuku di joto dipindahin ke kiyose di joto biasanya muncullah stress dan puang-puang itu nanti kalau pasien-pasien nan biok gimana ya cirioknya buat menghilangin stressnya itu puangnya itu mereka semuanya gak kusyuk atau belajar nah ini chikasei ini termasuk ke pertahanan mekanisme pertahanan yang ke positif terus ada lagi namanya taiko yang ke-9 banyak sebenarnya ya taiko itu misalnya 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 paling sering ada di anak pertama ya jadi orang tuanya selama ini perhatiannya ke dia semuanya begitu ada adiknya lahir begitu adiknya lahir otomatis perhatian orang tuanya kepecah nah nanti kalau adiknya misalnya adiknya diberdong atau dikasih susu sebenarnya dia ini udah umur tiga tahun atau berapa tahun tapi dia minta diberdong juga minta dikasih susu juga itu namanya taiko terus ada yang ke-10 yang ke-10 ini namanya shoka atau sublimatif itu sonomamano katachi dewa mitasare naiko doya yuk kecemasannya ini dia menutupin kekurangannya dengan bukan dia apa melampiaskan kecemasannya atau emosinya ke hobinya dia atau ke sport gitu ini juga salah satu bentuk pertahanan mekanisme pertahanan yang positif terus ada yang ke-11 ini namanya tohi bisa dilihat dari kanjinya ini perpaduan ini dua-dua artinya ini dua-dua arti kanji ini itu melarikan diri ya senan artinya bisa dilihat dari kanjinya udah bisa di tebak ya artinya ya jadi jizu sukukoto o sakeru tanemi minangkara nigeru jadi suing bi jadi maksudnya dia ke rumah sakit ni juzin sesu uchide gemu osuro dia gak mau pergi jadi jadi di rumah aja manjian kan ada yang ke-12 dengan ke-13 kalau di review buksi gak ada yang dimerah-merah yang ke-12 dengan ke-13 ini tapi gak apa-apa ya kita baca aja ini bungri bacanya bungri jizu no teishini kakawaru koto ya bukai kanasini o keken shita toki ichijiteki daga teteiteki ni jibun no jinkaku ya dokujise o hengka saser jadi biasanya pasien-pasien ini juga apa pasien-pasien gang ya biasanya jadi begitu dia di koku cik biasanya ini ada perubahan sikap sama dia ichijiteki ini jibun no seikaku atau jinkaku biasanya perubahan sikapnya itu bisa berubah pasien-pasien biasanya di pasien-pasien gang jadi mulai sekarang saya harus bikin yang baik biasanya ini yang disebut dengan jimri nah kalau daisho ini salah satu yang positif juga jadi keteng sudo suro jadi dia lemah di bencuk tapi dia menonjolin di mungkin di sport dia menonjolin di bagian sport ini ini ada 13 yang termasuk di dalam mekanisme pertahanan nah kita lihat lagi ini sebenarnya yang bakalan kita ngomongin di bawah-bawah ini bukan hanya pasien tapi kepakai juga di ikpang bioto dengan pasien-pasien penyakit yang lain karena sebenarnya pasien-pasien yang lain juga ini sudah terjadi ketidak ketidakstabilan mental kan misalnya pasien-pasien no-BK atau pasien-pasien no-sikang ayah stroke atau ada hemorragic nah biasanya kan apalagi kalau pasien-pasien masih muda terus muncul mahi atau mahi kelumpuhan di salah satu ekstremitasnya nah kebetulan saya di bioto kayu puku sekarang direhadiri jadi pasien-pasien muda tuh emosinya udah gak stabil kadang ceria apalagi kalau pasien-pasien mahi itu butuh rehabilitasi yang lama misalnya 3 bulan nah kadang di pertengahan itu walaupun dia gambat seiru tapi signifikan dia untuk bisa berjalan lagi gak terlalu signifikan jadi biasanya di tengah-tengah tuh pasiennya udah muncul kata-kata aduh saya bisa dia bisa kembali kerja gak atau kata dia gitu kalau gak bisa jalan biasanya sering banget dengar kayak gitu di bioto nanti kalau teman-teman insyaallah kalau udah lulus pasien-pasien pasien-pasien di bioto tuh sering banget kita dengar-dengar kayak gitu atau biasanya pasiennya kalau pakai biasanya bilang kayak gitu kalau apa gue sekarang udah pakai hokokit pakai alat bantu berjalan orang ngeliat kayak gimana padahal ini bukan di ipang bioto jadi ini kepakai banget kalau teman-teman belajar ini ini nanti kepakai banget kalau teman-teman nanti ke bioto buat bekerja nah kayak gimana sih kakawarinya kita nih tindakan kita tindakan kita ini dalam menangani pasien-pasien setting nah yang pertama nih kita baca dulu ya kanjakara ukerudai insya kan satuten poste juyo de aru jadi kita berhenti dulu kita akuin dulu jadi menurut kanjasang itu atau pasien itu kesan pertama kesan pertama yang pasien tangkap dari kita itu penting banget dari insya jadi biasa pasien-pasien datang ke bioing kita apa biasanya itu dengan banyak uang atau banyak uang ya kecemasannya udah banyak banget tapi kita sibuk dan gak bisa mendengarin dia ngomong itu biasanya daik insya pesan pertama kita sedihanya ini udah buruk nanti bakalan berlanjut ke sinrai kangkei atau apa kepercayaannya dengan kangkosiknya atau gimana-mana jadi ini daik insya ini penting banget terus dilanjut lagi jadi Jadi untuk menangani pasien ini, yang harus kita perhatikan itu bukan seising-nya saja, tapi seising-nya juga, jadi keadaan fisiknya dia kayak gimana, seising-nya fisiknya dia kayak gimana, terus kemampuan dia untuk komunikasi kayak gimana, terus serif ukiahnya dia atau perawatan dirinya dia kayak gimana, ini semuanya kita harus kansapsu sama pasien, dan harus selalu atatakana kansin, maksudnya dengan hati yang atatakana gitu, yang baik ke pasiennya gitu. Jadi mengetahui keadaan pasiennya secara keseluruhan ini sangat penting, maksudnya kayak gitu. Terus yang kedua itu ada Jadi maksudnya Kayu-sa ini tergantung ya maksudnya ya, jadi taido pasiennya itu tergantung dari IT-nya dengan fungiki tempat dia berada, dengan siapa dia berinteraksi, dan keadaan tempat dia ada berada saat itu. Jadi untuk menciptakan atau mengkondisikan lingkungan, ini kangkyo-o, buku, ini maksudnya membuat lingkungan atau mengkondisikan lingkungan, ini sangat penting. Tuna ni kan janik siteng, maksudnya kita ini melihat dari sisi bagaimana pasiennya melihat. Tuna ni kan janik siteng, maksudnya kita ini melihat dari sisi bagaimana pasiennya. Nita isteng, mu isi kini, daku kanjoo o tenki. Jadi menurut web ini ada namanya transfer emosi. Jadi pasien bisa nge-transfer emosinya ke staff-staff iriok. Dan iriok juga bisa nge-transfer emosinya ke pasien-pasien phasing. Misalnya nih, yang pertama ya. Kalau yang ini kanjaga, iriok juga bisa nge-transfer emosinya ke pasien-pasien phasing. Ini daku-o kanja-o kanjo-o tinggi. Misalnya, pasien-pasien ini karena kemampuan perawatnya menciptakan lingkungan yang baik. Jadi dia bisa menangkap energi yang positif dari orang-orang di sekitar dia atau iriok juga ini. Nah, ini nanti yang kita lihat di nomor empat ini. Karena dia menangkapnya positif, ini bisa terjadi, you say thank you. Jadi, transfer emosi yang positif. Nah, kalau ketidakmampuan para tenaga medis untuk menciptakan lingkungan yang baik untuk pasien phasing-nya ini, jadi dia nanti menangkap atau transfer emosinya yang dia tangkap ini tidak baik, akan menjadikan pasien-pasiennya ini yang dinamakan dengan in-say thank you, atau transfer emosi yang negatif. Nah, gimana, apa sih yang bisa muncul kalau kita nge-transferin emosi yang positif ke pasiennya, atau you say thank you ini. Jadi, bisa terciptakan ada yang namanya tong kei, sing raikang kei-nya semakin bagus dengan pasien phasing-nya. Jadi, ini juga nanti sangat berperan untuk lanjutan pengobatan sama pasien-pasiennya. Makanya, Dai Ichi Inshio ini penting banget sama pasien-pasien phasing atau pasien-pasien semuanya sih. Terus, kalau yang transfer emosi ini jadinya negatif ke pasiennya, karena ketidakmampuan kita ngeciptakan lingkungan yang baik untuk pasiennya, bisa menjadikan transfer emosi yang negatif atau in-say thank you, jadinya nanti timbul yang namanya kanasini ini ya, di kolom nomor 4 ini. Karena sini atau kesedihan, ini ada kogeki, kogeki ini pasiennya bisa menyerang. Terus, ini sinan, atau ada juga namanya tekito no sitei na kanjo. Jadi, dia pasiennya ini ngeciptain pengusuhan sama ireo judicia-nya ini. Jadi, ini sangat akan mempengaruhi dalam pengobatan selanjutnya. Nah, kalau sudah muncul in-say thank you sama pasien-pasiennya ini, akan semakin berat dalam pengobatan selanjutnya. Nah, jadi bakal nyesahin sama ireo, apa orang-orang ireo-nya ini juga. Jadi, dari insya sama kemampuan kita untuk menciptakan lingkungan sama pasien-pasien sesung itu penting banget. Nah, untuk yang kelima, ini ada namanya juyo atau acceptance. Ini menerima, ya. Kanja no kimochi wo ari no mama sonjoki uke ire rareru to iyu Chiryoteki sesyoku no kihon teki na jibutu dearu. Jadi, menerima atau songkei. Songkei itu artinya kita menghormatin perasaan pasien-pasien sesung. Kita itu, itu kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh seorang perawat atau tenaga medis dalam berinteraksi dengan pasien-pasien sesungnya. Menerima juyo. Terus yang ke enam, ada namanya kan jano. Gimana sih kita dalam menangani pasien-pasien itu? Ternyata pasien-pasien sesung ini, kalau dia lagi halusinasi. Kan kita tahu dalam, kita tahu nih, oh dia lagi halusinasi. Dia lagi halusinasi nih. Karena enggak ada objek yang dia sebutin itu sebenarnya enggak ada kan. Nah, kanja no ibu wo uso datok kanjiraretemo, walaupun kita merasa, kita tahu kalau itu usok atau itu bohong. Jadi hal-hal yang dikatakan atau yang diungkapkan sama pasien-pasien itu, kita jangan mengikari di dalam kepala kita aja. Tapi pertama itu kita kiki-irek dulu. Maksudnya kita dengerin dulu nih. Setelah itu pasiennya selesai nih berbicara. Nah, kita gigi-tuo pakunin atau pastiin kebenarannya. Nah, setelah itu, kita genjik setik ini tayo suruh. Kita pelan-pelan nih kasih tahu kebenarannya saya gimana gitu. Cara ngasih tahunya juga sama pasien safe-in ini ada cara-cara yang enggak bisa langsung Enggak, itu ini, gini, gini. Jadi harus ada cara-cara yang benar. Nanti biasanya di review book itu juga masuk kayak gimana cara ngomong yang benar sama pasien-pasien halusinasi. Agar dia enggak tertinggung karena bahaya ya buat ireo tenaga-tenaga medis ini kalau pasien-pasien safe-in ini kita langsung ingkari di depan dia kalau lagi halusinasi yang muncul bisa ngebayahin para tenaga medis. Nah, selanjutnya kita bisa lihat Yang ketujuh, yang ketujuh itu sintai shikang o heitatsu Ini heitatsu, kanji heitatsu, ini biasa digunain di gape show itu Jadi, heitatsu sitemo utainai kotoba arutame kansatsu wo okotara Bentar, ini, ya benar. Okotaranai yoni suru. Mata, sintai teki na utai yo safe-in. Sojo wo handan sike wa ikenai. Jadi, pasien-pasien safe-in sebenarnya juga udah berefek ke fisiknya dia Tapi banyak yang enggak ngomong-ngomong juga Jadi, walaupun sintai shikang o heitatsu sitemo utainai Jadi, dia enggak bilang padahal udah berefek ke kesehatan fisiknya dia ya Nah, sebagai tenaga medis, kansatsu, atau pemeriksaan ini Kita enggak boleh cuekin, atau kita enggak boleh Ngecuekin si, apa bukan Ngecuekin kansatsu ini, atau ngesampingin kansatsu ini Ataupun biasanya pasiennya ni sintai teki na Atau dia ngomong ni sintai teki na utai yo Dia ngomong ni ke perawatnya Kayaknya ulu hatinya satir, atau apa gitu Tapi, kita nge-pikirnya enggak, itu mah Halusinasi dia aja, atau apa perasanya itu Jadi, sintai teki na utai yo safe-in syojo to handan sike wa ikenai Harus pasiennya di kansatsu baik-baik Nah, terus ada kanfaren su Yang ni, nomor delapan ni Kesu kanfaren su, atau kes kanfaren su Dengan tim yang lain, ini yang berhubungan juga di nomor 9 ni Jadi, ada namanya Ini untuk nanti pasiennya bisa kembali ke syakai puki Bisa kembali ke tengah masyarakat Bisa juga seikat ke enjo Maksudnya, ini untuk membantu kehidupan dia sehari-hari Jadi, bukan cuma perawat, bukan cuma dokter Kita juga bisa kerjasama dengan Singri, Semmong, Shoku Bisa kerjasama dengan rehabilitasi Satujo, Yoho, Si Atau dengan EO, Si Untuk pengaturan diet Dan Yakusai, Si Untuk obat-obatannya Untuk yang ke-10 ini Mungkin kita baca ini aja ya Ini namanya, ada namanya apa Fiasa foto Itu atau peer Jadi, dikasihin temen nih Fiasa foto itu biasanya Orang-orang yang punya Penyakit facing yang sama Jadi, dipasang-pasangin gitu Biar mereka bisa saling Apa? Bisa saling bicara Biasanya dijadikan satu tim gitu Itu disebut dengan Fiasa foto Kita Masuk ke Contoh soal dulu nih Tau banget nih rasanya Udah mau jam 9 Udah ada yang Udah pulang kerja juga Disuruh baca-baca kayak gini Masih malas banget kan ya Ada yang mau bantuin baca Atau saya aja yang baca Atau Mbak Yanni mau coba baca? Ya Oke ya temen masu Tapi banyak yang gak Baca sih Di bangku Ya Aikungwa Yakyubu Yakyubu no Renshuo Mudang de Yasumi Shukujitsu 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 apa? Yoku 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 Yutsu Tantoku Tantoku ni Kibishiku Shikarareta Shutaku 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 go Aikung Ni 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 Tau Tau Eh Sang 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 Apa nih? Gorika Gorika Yong Handau Kei Say Go Ok Ok Kay Nah ini Belum tau Mungkin temen-temen ada yang Mau jawab Ada Mas Dika iPhone Mbak Sophie Mbak Fatima itu yang Kemarin ya Udah lulus ya Mau bantuin Mbak Fatima Atau yang lain Silahkan Kalau saya baru baca Eh baru latihan Baca Soalnya Sudah diklikin Ininya Ini Ini Nomor 5 Ok 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 Jadi yang Saya tadi Yang dijelasin Kan ya Soalnya Ok 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 Jadi Apa sih Ok Ok Itu yang tadi Ikari Ikari Kanjou Chokusetsu Aite Ni Butukesu Mono Ni Ataru Chokusetsu Aite Chokusetsu Aite Ini kalau Gikesnya Eikun Tadi ini Kan Kalau Aitenya Itu kan Gurunya Yang Ngemarahin Dia Tapi dia Nggak Ngelampisin Ke gurunya Tapi Dia Ngelampisin Ke Masakan Si ibunya Ini Ok 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 Jadi Karena dia Ngelampisin Ini bisa Dilampisin Marahnya Sama Ekun Karena dia Nggak bisa Ngelampisin Ke kantok Ini Kekocinya Dia Jadi dia Ngelampisin Ke orang tua Itu yang Disebut Dengan Ok Untuk Yang Ini Biasanya Kita istirahat Jam setelahnya Ya Jam Sembilan Ya Ok Kalau Mau Ok Dulu Nggak Apa-apa Sih Habis ini Lanjut lagi Ini Sampai Sampai Kita Kita Lihat Sampai Ini Sampai Sampai Lihat Dulu Karena ini Berhubungan Nanti Dengan Sikang No Sih Hatsuk Ya Dengan Sih Niu Jadi Semakin Bagus Edukasi Kita Ke Yang Ngedampisin Pasiennya Dalam hal ini Maksudnya Kasokunya Keluarganya Itu akan Semakin Berpengaruh Dengan Sih Hatsuk Dia Semakin Nggak Bagus Edukasi Yang kita Kasih Ke Keluarganya Pasiennya Itu Sojoknya Akan Semakin Sering Muncul Atau Sih Hatsuk Yang menyebabkan Otomatis Dia akan Sih Niuing Jadi Dia akan Niuing Itu akan Terus-menerus Sama pasien Sasingnya Nah Apa-apa Ajan Yang harus Disupport Sama Keluarganya Yang pertama Itu kita harus Ngekansatsuk Support Resultnya Dia Jadi kita harus Ngeliat Status Stressnya Dia Kayak Gimana Keluarganya Pengpo Jotai Keluarganya Kayak Gimana Karena Bukan Cuman Apa Muat Ngedampisin Pasien Pasien Ini kan Butuh Tenaga Banget Butuh Kesabaran Banget Jadi Bisa Muncul Sasing Ini Bukan Hanya Di Pasien Sasing Juga Tapi Akan Ngeciptain Pasien Sasing Yang Lainnya Yang Dimana Orang Yang Ngedampingin Dia Dalam Pengobatannya Ini Jadi Ini juga Yang Menjadi Satu Titik Fokusnya Untuk Tenaga Tenaga Medis Karena Semakin Tidak Bagusnya Edukasi Kita Keluarganya Sasing Ini Otomatis Kita Bukan Kita Yang Ngeciptain Maksudnya Untuk Presentasi Munculnya Pasien Sasing Yang Baru Ini Cukup Tinggi Terus Yang Ketiga Itu Ada Sosiarusapoto Jadi Support Orang Orang Di Sekitarnya Support Masyarakat Masyarakat Di Tengah Pasien Pasien Di Tengah Pasien Sasing Ini Kayak Gimana Terus Ada Namanya Pasoku Sengrio Pio Iku Atau Psycho Education Kalau Sudah Masuk Ke Psycho Education Ini Biasanya Keluarganya Ini Dibuatkan Apa Dibuatkan Grup Terus Sama Rumah Sakit Itu Biasanya Dalam Seminggu Dia harus Datang Berapa Kali Berapa Kali Untuk Diberikan Edukasi Biasanya Ini Diberikan Sama Keluarga Pasien Togo Shichosho Atau Shisofrenia Togo Shichosho Kayaknya Udah Dijelasin Sama Katatin Yang Minggu Lalu Nah Ini Yang Paling Sering Di Jepang Jisatsu Sama Dengan Jisatsu 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 Koi Jadi Upaya Untuk Bunuh Diri Atau Apa Upaya Untuk Bunuh Diri Atau Yang Membuat Planning Untuk Bunuh Diri Atau Upaya Untuk Melukai Dirinya Sendiri Nah Paling Sering Di Pasien Sisyen Kayak Apa Aja Nih Kayak Tadi Pasien Shisofrenia Togo Shichosho Ini Paling Sering Muncul Apa Keinginan Untuk Bunuh Diri Terus Yang Tengah Nih Kalau Teman Bisa Melihat Ini Ada Yang Pink Nih Saya Tambah Di Bawah Nih Cara Bacanya Tung Tokyoku Seishou Gai Itu Bipolar Disoster Dan Yang Ketiga Utsubyok Nah Yang Ketiga Nih Utsubyok Utsubyok Ini Juga Cukup Banyak Di Jepang Dan Arukoru Isonsho Nado De Yoku Mirarero Upaya Untuk Melukai Diri Sendiri Upaya Untuk Bunuh Diri Ini Paling Sering Ada Di Tiga Penyakit Ini Dan Ini Juga Sering Masuk Di Pokasikan Terus Yang Kedua Ada Namanya Disatuno Shudang Dewa Isho Ini Biasanya Sama Pasien Pasien Gishou Ya Karyo Ya Kukuyaku Atau Pasien Pasien Odi Overdosis Pasien Pasien Pake Obatan Biasanya Sering Muncul Yang Dinamakan Untuk Upaya Untuk Melukai Diri Sendiri Dishou Nah Terus Yang Ketiga Jibunde Jibung O Kisu Sukeru Koi O Jishou To Iu Jadi Upaya Untuk Melukai Diri Sendiri Itu Yang Disebut Dengan Dishou Dishou Tokat To Tekubi Dishou Atau Ngepotong Ini Tekubi Amukat To Amukat Atau Dia Ngepotong Udenya Ini Baru Dengar Juga Ada Biasanya Kan Bisutokato Aja Yang Biasanya Di Indonesia Juga Bisa Kita Lihat Tapi Kalau Amukat Ini Ngepotong Udenya Biasanya Biasanya Dibentuk Soal Itu Apa Ya Apa Namanya Yang Paling Sering Biasanya Kalau Yang Paling Sering Dilakukan Tindakan Bunuh Diri Upaya Untuk Bunuh Diri Di Pasien Pasien Apa Atau Bentuk Dari Melukai Diri Sendiri Itu Kayak Gimana Biasanya Yang Masuk Ini Risotokato Atau Amukato Jadi Sebenarnya Bunshoknya Aja Yang Dirubah Kalau Fokus Kofasik Jadi Semakin Sering Kita Baca Bentuk Soal Atau Contoh Soal Semakin Pintar Semakin Pintar Kita Buat Menarik Benang Merah Kira-kira Ini Yang Paling Sering Muncul Kayak Gimana Gimana Karena Kita Punya Tiga Tahun Tiga Tahun Kesempatan Buat Kofasik Nah Ada Sebagian Kita Yang Bisa Lulus Setahun Ada Yang Bisa Lulus Dalam Belajar Dua Tahun Atau Tiga Tahun Nah Teman-teman Yang Lulus Setahun Biasanya Siap Orang Beda-beda Tapi Saling Sering Kalau Ditanya Karena Sering Baca Kofusi Semakin Sering Baca Kofusi Kita Semakin Tahu Kira-kira Ini Yang Perlu Kita Ingat Ingat Yang Bagian Bagian Mana Aja Karena Yang Perlu Kita Pelajarin Itu Kan Banyak Banget Kan Banyak Banget Kan Jadi Buat Lulus Setahun Itu Kalau Mau Lulus Setahun Ini Kita Harus Cari Cari Tahu Atau Kita Harus Tahu Kira-kira Soal Yang Mesti Saya Hapalin Yang Mana Ada Yang Tidak Perlu Saya Hapalin Yang Mana Ada Salah Satu Caranya Itu Sering Baca Contoh Contoh Soal Contoh Contoh Soal Terus Yang Keempat Ada Namanya Yang Keempat Cisasu Kito O Kusegu Tame Ni Ni Kan Jato Issyo Ni Mochimono O Kakun Nisi Timorui Ini Tajam Tajam Apa Haman Haman Nado Hiken Hiken Bucu Atuk Karasete Morau Jadi Biasanya Pasien-pasien Dengan Facing Masuk Ke rumah sakit Bukan di Bioto Sebenarnya Biasanya Kalau Masuk Di UGD Kita Minta Izin Sama Pasiennya Untuk Periksain Barang-barangnya Siapa Tahu Ada Di Barangnya Dia Masuk Dengan Riwayat Ada Supaya Untuk Bunuh Diri Jadi Kita Minta Izin Untuk Periksa Barang-barang Pasiennya Siapa Tahu Di Dalamnya Itu Ada Timorui Kayak Kali-kali Gitu Atau Benda-benda Tajam Kayak Pisau Dan Sebagainya Bahkan Gunting Kuku pun Sekalipun Biasanya Ada rumah sakit Yang gak Ngebolehin Di bawah Naik Ke Biotop Tempat Tempat Rumah sakit Rumah sakit Sekarang Gunting Kuku pun Itu gak Boleh Sampai Terbiotop Jadi Kalau Pasien-pasien Mau Gunting Kuku pun Biasanya Kita Mimamori Kita Lihat Sampai Selesai Gunting Kukunya Kita Ambil Jadi Kita Ambil Barang-barang Yang Menurut Kita Ini Berbahaya Buat Pasiennya Karena Bukan Bahaya Buat Pasiennya Juga Buat Pasiennya Saja Jadi Juga Berbahaya Untuk Ke Kangkosi Atau Irio Atau Tim-tim Medis Yang Lain Karena Kebetulan Seberapa Minggu Yang Lalu Ada Bum Sakai Di rumah Sakit Jadi Di seluruh Jepang Ini Kejadian Kejadian Yang Apa Yang Yang Gak Sampai Di luar Yang Gak Sampai Kepikiran Kejadian Kejadian Itu Dikumpulin Seni Hong Dan Ternyata Ada Kejadian Pas Ini Bukan Maksud Ben Kyokai Ini Bukan Buat Nenakut Nakut Irio Tapi Buat Ngeambil Tindakan Buat Presensif Jadi Ben Kyokai Itu Dia Ngejelasin Kalau Ada Di sebuah Rumah Sakit Pas Kangkosinya Rondo Ini Tengah Malam Rondo Ini Tengah Malam Kita Muter Pas Pasien Nah Pasien Ini Ngenusup Ini Kangkosinya Nah Buat Tindakan Preventive Harus Preventive Jadi Ini Johor Ini Disebarin Ke Seluruh Rumah Sakit Yang Ada Di Jepang Buat Ngambil Tindakan Preventive Jadi Sekarang Biasanya Di UGD Mau Itu Pasien Pasien Facing Atau Bukan Facing Juga Biasanya Kita Cek Barang-barangnya Kalau Ada Cik Yang Biasanya Biasanya Dikembalikan Ke Keluarganya Atau Di Asukari Di Station Nah Kita Langsung Aja Yang Ditenang Kanjano Kodo Ni Wa Jisat Kito No Sain O Kaku Sare Te Iro Koto Mo Alu Tame Chisana Hendo Minagasana Yoni Komak Komak Kaya Nak Kaya Kaya Jadi Biasanya Pasien Pasien Yang Udah Ngeatur Buat Rencana Bunuh Diri Ini Dia Nge 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 Pastilah Ya Nge 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 Makanya Sekecil Apapun Hengka Yang Ada Sama Pasien Misalnya Harinya Dia Ciri Tiba Tiba Dia Ngomong Mau I T I Ini Gana Itu Biasanya Itu Udah Saing Saing Jadi Kalau Cisan Hengka Itu Jangan Dianggap Enteng Kita Harus Ngelakukan Tindakan Preventive Atau Lebih Kesankan Satu Pasien Lebih Lanjut Nah Pasien Pasien Kalau Pasien Pasien Keinginan Bunuh Diri Ini Biasanya Diberikan Apa Namanya Ini Dien Suku I L K Namanya Tel Axe Listen Dan Keep Safe Jadi Pertama Kita Dengarin Dulu Apanya Kauhan Kauhan Pasien Terus Dari Situ Biasanya Kita Tahu Pasien Ini Ada Kemauan Untuk Bunuh Diri Biasanya Di Bioto Pasien Yang Mahinya Berat Tapi Dia Masih Muda Biasanya Muncul Biasanya Biasanya Bilang Kayak Gini Itu Jendelanya Kekunci Enggak Biasanya Kayak Gitu Jendelanya Kekunci Enggak Biasanya Enggak Malam Lampunya Dimatikan Jam Berapa Kalau Ada Kalau Ada Yang Kayak Gitu Biasanya Sama Kita Di Bioto Itu Udah Dilakukan Conference Atau Biasanya Pasiennya Ngomong Kayak Gini Ngomong Kayak Gini Itu Harus Semua Semua Irio Yang Ada Di Bioto Itu Udah Harus Tahu Biar Apa Untuk Yang Terakhir Nanti Keep Step Pasien Sudah Sudah Ditanya Nih Di Tetap Kita Dengerin Semua Keluangan Pasiennya Habis Itu Kita Biasanya Ngelakuin Conference Tindakan Tindakan Apa Yang Bisa Kita Lakuin Untuk Keep Step Pasien Yang Biasanya Dia Dipindahin Ke Ruangan Yang Nih Itu Siapa Aja Bisa Ngeliat Ke ruangan Itu Jadi Dia Nggak Dijauh-jauhin Dari Nurse Station Tapi Dideketin Ke Nurse Station Setelah Itu Nah Setelah Ini Kita Masuki Ke Ya Ini 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 Aja Si Sebenarnya Pasien-pasien Saving Itu Biar Dia Nggak Saif Nggak Apa Saif Hatsu Biasanya Dikasikan Apa Biasanya Pasiennya Ini Yang Penting-pentingnya Itu Kayak Apa Jadi Yakubuturyohono Keisokuga Hitsuyo Ya Biasanya Pasien-pasien Fasing Itu Harus Terus Dikasihin Terapi Oral Kapan Dia Putus Obat Biasanya Sojournya Itu Berulang Lagi Nah Kayak Nomor Dua Di Nomor Dua Kayak Kayak Apakah Nih Basanya Kayak Kayak Terus Kutus Obat Terus Dia Ini Ya Shoyaku Atau Shoyaku Dia menolak Untuk minum Obat Ini Biasanya Pasien-pasiennya Ini Dilakukan Asesumento Namanya Dikokandrio Kalifi Suruk Isaiwa Asesumento Okonau Biar Pasiennya Nanti Kalau dia Pulang Tetap Obatnya Itu Dia minum Tetap Berlanjut Jadi Biasanya Kita lakuin Dikokandri Dikokandri Ini Biasanya Lakuin Dua Minggu Atau Ya Biasanya Dua Minggu Sebelum Pasiennya Pulang Jadi Obatnya Itu Kita Pertamanya Kita Berikan Edukasi Kalau ini Minumnya Segini Minumnya Segini Atau Biasanya Pasien-pasien Facing Semua Obatnya Biasanya Enggak Langsung Dikasih Berop Sama Pasiennya Kamu Harus Dikokandri Sendiri Enggak Biasanya Kita mulai Dari Edukasi Kekeluarganya Dulu Obatnya Harus Diminum Kayak Gini Kayak Gini Habis Itu Keluarganya Juga Udah Teredukasi Nanti Baru Tindah Ke Pasien Memang Pasien-pasien Facing Ini Butuh Ini Banget Butuh Ketabaran Banget Buat Ini Bukan Facing Doang Sebenarnya Semua Pasien Pasien-pasien Dijoto Juga Butuh Ini Banget Ketabaran Banget Buat Pak Adik Oke Sampai Sini Kita Oke Dulu 10 Menit Sampai Jum 21 19 Hai Hai Semua Terima kasih. 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 Terus kita masuk ke pasien-pasien SEMO. SEMO juga ini atau ini ya, delirium sering masuk di koka sekeng. Jadi apa sih yang dimaksud dengan SEMO itu? Ini SEMO ini kalau di bahasa Indonesia, kalau di bahasa Indonesia ini, namanya agitasi psikomotor. Ini biasanya SEMO ini atau delirium biasanya sering terlihat sama pasien-pasien Ninchisho atau pasien-pasien dengan luka. Ini juga teman-teman harus bisa ngebedain yang mana halusinasi, yang mana ilusi. Biasanya kalau halusinasi itu diartikan sensorisnya ini tampak nyata tapi sebenarnya hanya diciptakan oleh pikirannya sendiri. Jadi biasanya pasiennya bilang, eh tadi di situ kayaknya ada ini deh, ada neko deh. Atau biasanya pasiennya juga bilang, saya habis ngomong nih sama keluarga saya tadi barusan datang. Padahal nggak ada sapa-sapa. Sedangkan kalau ilusi, sebenarnya objeknya ada tapi misalah arti, sensoris kita misalah artiin. Karena nggak cukupnya informasi ke sensoris kita. Biasanya kurang cahaya, kayak gini nih. Ilusi ini bukan termasuk ini ya, saving, bukan termasuk saving deal ya. Biasanya sama orang-orang normal juga sering ada ilusi. Misalnya kalau kita berdiri di satu lorong nih. Terus di ujung lorong itu karena sudah malam, jadi penerangannya nggak cukup. Yang sebenarnya cuma gantungan bagi biasa, tapi kita nge-persepsi ininya itu kayak apa. Biasanya orang-orang bilang, kayaknya di sana ada yang goyang-goyang, dia putih-putih nih. Itu biasanya yang kita sebut dengan ilusi. Nah kalau semu ini ada tiga type ya. Semu no taipua, sang syurui ari. Biasanya itu pasien-pasien yang jengkaku atau kofung, fominado, fomonao. Ada yang overaktif atau biasa kita sebut dengan kapatsudo gata. Ada juga yang hipoaktif atau katsudo teika gata. Biasanya pasien-pasien yang hipoaktif ini sama pasien-pasien apatis. Biasanya masuk di pasien-pasien hipoaktif. Ada juga, kadang pasiennya overaktif, kadang juga pasiennya jadi hipoaktif. Nah ini dia masuk di konggogata atau mixed type. Jadi ada tiga. Nah apa, cirio atau kanggo yang bisa kita berikan sama pasien-pasien sengmo apa aja nih. Biasanya pasien kanjano, kuangya, sutoresu no, kaya juga hipoaktif. Jadi kita memilihkan kuangnya pasien dengan stresnya. Terus yang kedua itu jokyo o, stairu na do to ste, kuang o, jokyo de suruyo ni en josuro. Biasanya kalau pasien-pasien sengmo nih, apalagi pasien-pasien mincisho. Tadinya udah tidur, eh tapi kalau kita ngecek lagi biasanya dia udah jalan aja di roka, roka-roka biotok tuh. Nah, biasanya pasiennya bilang nih, saya harus ke sawah nih sekarang nih, atau saya harus naik batu nih. Nah biasa tindakan kita tuh kita kasih tahu pasiennya. Jokyo o, stairu. Sekarang ini udah malam nih, jam segini. Karena juga kita bisa sama-sama pasiennya pergi melihat jam. Sekarang ini jam segini loh, waktunya istirahat loh. Nah biasa pasiennya nak toko, jadi kembali lagi ke betuknya untuk bisa tidur kembali. Terus abis itu, Risho ini kita biasanya bawa ke station, under station, biasanya kita kasih buku atau apa, biar dia terdekat di betuknya terus. Jadi biar pasiennya tau, sekarang nih lagi siang atau lagi malam. Terus yang keempat itu ada katedgeru rui o, sikariko teisbe. Terus langsung yang kemerahnya aja. Dioi no udeni tosi. Jadi kalau pasien-pasiennya dengan apa, mincisho, apalagi ada semoknya, terus dia ditenteki. Biasanya kita tentekinya itu, selangnya kita masukin ke sudek bajunya, tembus ke bagian kerah. Jadi pasien nggak bisa ngeliat, apanya, temtekinya gitu. Jadi kita siasatin gimana biar nggak terjadi jiko bakyo atau pasiennya ngecabut sendiri ini temtekinya. Atau kita biasa pasangin deptosaku, bukan cuma dua, biasanya kita pasang sampai empat deptosaku biar pasiennya nggak tento, tento aku ini untuk tersibuk no kami. Nah, kalau udah dilakukan upaya-upaya kayak gini nih, Jadi kalau udah dilakukan tindakan-tindakan gini, semoknya tetap aja muncul-muncul terus. Biasanya kita kolaborasi dengan dokter untuk diberikan obat-obatan seising. Obat tidur dan lain-lain. Nah, kalau halusinasi yang kita bilang tadi ini, Halusinasi itu yang udah kita jelasin tadi, Biasanya ada Halusinasi pendengaran atau gencok, gengsi, halusinasi penglihatan. Terus yang ini halusinasi penciuman, yang ini itu halusinasi penucapan. Ini juga biasanya terimakasih di katakan. Terus, ada lagi, Bersikap mental sama pasien-pasien halusinasi. Jadi kita nggak langsung ngesalahin. Misalnya kalau lagi halusinasinya, ini lagi muncul nih. Kita nggak bisa langsung bilang ke pasiennya. Nggak, sekarang ini kamu lagi halusinasi gitu. Objeknya nggak ada, kamu lagi halusinasi. Nggak bisa juga. Tapi juga kita nggak bisa Ngekasih pengertian ke pasiennya, Statement ke pasiennya, Yang bisa ngekuatin, Yang bisa ngekuatin halusinasinya dia. Misalnya, pasiennya bilang nih, Tadi saya habis ngomong loh sama keluarga saya. Tadi keluarga saya ada di situ tuh. Terus kita bilang, Oh iya, tadi saya lihat juga loh keluarganya. Kamu ngomong apa aja? Nah, itu biasanya apa yang nggak boleh kita lakuin sama pasiennya Karena bisa memperkuat halusinasi dari pasien tersebut. Nah, ada lagi nih namanya delusi. Delusi itu atau yang disebut dengan moso. Moso. Pasien-pasien moso toa jikonaiyo atau kelainan tisipikiran. Jikonaiyo no ijo de mataku koncho no nai mono ni taisuru innen deari Oka no hito ni ketoku sarete mo taisai dekinai mono dearu Jadi, delusi ini atau kelainan tisipikiran biasanya Hal yang benar-benar nggak ada di mataku koncho nai mono Biasanya ada pernah dengar nggak sih kalau ada yang satu perkumpulan tuh Yang bilang kalau orang di dunia ini semuanya dikontrol sama alien gitu Ternyata dia percaya nih sama alien gitu Nah, itu biasanya kita sebut dengan delusi Yang benar-benar nggak ada tapi dia ngepercayain Nah, delusi ini juga terbagi menjadi dua Yaitu Ichiji moso atau primar dengan Niji moso atau spender Ichiji moso ini paling sering ditemuin di pasien-pasien Sistofrenia atau Togosik joso Sedangkan Niji moso atau Utsubyo Niji moso ini biasa ditemuin di pasien-pasien Utsubyo Di Sokyo, Kusei, Shogai atau pasien-pasien dipolar Dan juga biasanya ditemukan di pasien-pasien Togosik joso Kalau moso ini yang biasanya sering muncul tuh yang Ichiji moso atau Niji moso Biasanya bentuk soalnya tuh Kalau Niji moso biasanya sering muncul di pasien-pasien apa Atau Ichiji moso biasanya muncul di pasien-pasien apa Jadi ini semua yang dimirahin ini Biasanya ini ada Selain halusinasi, delusi, dan ilusi Ada yang disebut juga dengan Ini Mui ya Menutup diri Jihai namanya Atau Moro Jotai atau Amensia Tapi ini jarang ya ditemuin di Koka-Koka Sikun ya Gak tau mungkin kasusnya sedikit atau gimana Tapi menurut video book ini Dia jarang untuk keluar di Koka Sikun itu Nah ada soal lagi nih Kayaknya ada beberapa slide ya Satu Eh Tinggal soal Oh materinya udah selesai semua nih Tinggal soal aja Benernya Kita masih ada 20 menit Bayangin mau baca gak? Hai Chikaku Chikaku Pushai Chikaku shogai Chikaku shogai Wa adorekpa Ichi Apa itu? Gengmi Gengmi Mi bang Inin shou Moso Sangbang Chiusatsumosho Yang bang Kang 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 rei Nen Oh iya Kang nen Apa itu gak ngerti? Konsitsu Konsitsu Jadi Soalnya Yang termasuk dari Chikaku shogai Chikaku shogai Itu kelainan sensorit Itu Yang mana? Kira-kira yang mana? Kira-kira yang Kelainan sensorit Tadi kan ada halusinasi Atau Dengkaku Nah di Dengkaku ini Ada beberapa Pembagian lagi Kayak Halusinasi Penglihatan Halusinasi Penciuman Nah ini semua Masuk ke Chikaku Shogai Itu Mbak Fatima Terus Mbak Fatima Terus jawab Ichi bang Gengmi 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 Ini Dia tadi masuk Di Sengmo kan Dia masuk Apa Chikaku shogai Kelainan sensorit Nah Sengmo ini Kebagi lagi nih Yang tadi ada Halusinasi Penciuman Halusinasi Pengecapan Ada-ada Gimana Nah yang Gengco Gengsi Gengmi Halusinasi Pengecapan Soalnya ini tadi Dia ngambil Ke Gengmi Langsung Bukan Ngambil Ke Halusinasi Gengkak Tapi dia Ngambil Ke Bagian Kadang Untuk Soal Juga Kayak Gitu Jadi Jawabannya Itu Adalah Gengmi Ada Dua Soal Lagi Habis Itu Selesai Bapak Tima Tadi Itu Ini Yang Udah Lulus Itu Ya Iya Kak Selesai Sat 60 No Selesai KANCETU Wilmarche Bum Selesai KANCETU Gaba Su suki Yorumo Memore Selesai 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 selamat menikmati 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 biasanya badannya diikat apalagi pasien-pasien dengan terpasang brain karena ini sering muncul sengmok nih, kalau pasien-pasien habis operasi yang berat, terutama dengan masuk yang panjang ya sering muncul di sering muncul sengmok itu, pasien minci syok juga paling sering, apalagi minci syok nih, minci syok nih paling sering sengmok, jadi pada pasien-pasien minci syok udah habis nih selesai selesai ada yang mau ditanyain, kalau saya bisa jawab alhamdulillah, kalau enggak kita cari sama-sama di google ada yang mau ditanyakan kakak-kakak sekalian saya nanya bukan soal bukan nanya tentang soal juga gak patah tadi bilang keluar banyak keluar di kokushi kokushi itu apa ya kokushi kokushi itu komen-komen itu kokasikian maksudnya kokushi oh aku pikir buku atau apa atau aplikasi kokushi itu kokasikian maksudnya oh gitu biasanya apa orang-orang enggak mau rempong kan nyebutnya panjang-panjang bilang kokushi 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 bulan 2 tapi ya ini udah lumayan bisa ngebaca itu sekarang tuh epam 14 di Indonesia juga udah mulai ini ya belajar tentang kokasikian gitu ya Indonesia? enggak belum kalau di Indonesia di Jepang baru mulai belajar tentang kokasikian? belajar iya tapi dikit itu dari dua bulan terakhir sebelum berakhir sih oh gitu iya ini belum ini kok masih berapa persen belum masih dikit masih burunya burunya gambarnya Mbak Yani kata Mbak Fatima makasih Mbak Fatima semoga istikomah jadi belajarnya jangan di langsung di start langsung di gas polan banget pelan-pelan aja dikit-dikit aja biasanya kalau startnya ada ada tunamata bukan penyakit ya maksudnya kalau di startnya kencang banget pertamanya nanti di tengahnya tuh jadi apa baterainya lemah di tengahnya iya iya buat planning pelan-pelan dikit-pelan iya kalau kami kemarin dikasih tau tentang ini aja sih review tapi kan ada buku-buku yang lain tapi apa enggak ini ya enggak kepecah-pecah gitu ya kalau bukunya banyak makin pusing enggak ya nah fokusin satu buku dulu sih sebenarnya nah tuh kata Mbak Fatima issue bener banget tuh issue kalau awal-awal tuh belajar issue dulu nih yang paling penting biasanya issue tuh sebagian orang enggak anggap ini yang terakhir-terakhir aja gampang gini padahal sebenarnya enggak gampang loh issue itu karena issue kurang poinnya enggak cukup aja walaupun jokyo monday kita tinggi atau ipang monday kita tinggi tetap aja udah enggak dihitung kalau issue ini udah enggak cukup fokusin ke issue dulu awal-awalnya iya kanibarimas ada Mbak Fatima tuh Mbak Fatima udah lulus nanti kita nanya-nanya cara belajarnya bagaimana walaupun cara orang beda-beda kan ya tapi nanya-nanya gitu juga bisa dijadiin kalau kita ngerasa cocok dengan cara belajarnya orang gitu bisa dicoba diterapin karena kita juga itu masih ada 15 minit mau ditutup aja atau mau apa lagi gimana yang lain besok masih belajar lah ya hari Senin agak dikurangin sih ininya apa namanya medisnya malah agak dikurangin ditambahinnya yang bahasa soalnya angkatan online kan agak turun nilainya jadinya mau ditambahin yang materi bahasa dulu iya bahasa juga penting banget sebenarnya dulu angkatan-angkatan pertama tuh gak ada belajar tentang kukasik yang gak ada sama setelah belajar tentang kukasik yang tapi belajarnya tentang bahasa dulu dimana nanti kalau nyampe ke tempat kerja bisa komunikasi sama orang atau setidaknya bisa sekapsu iya ini belajarnya masih kutubasa malah diajar ini nih iroko pusing iroko lumayan lo udah bisa baca yang tadi yang jadi yang jadi hostnya bikin jepang mbak yan kenapa kenapa enggak yang jadi hostnya yang bikin jepang mas ini yang jadi hostnya saya mas lhovan gimana masih ada empat gimana mas mbak sofi atau yan masih ada yang ditanyakan lagi enggak ke sudah nanti menyusul menyusul private message kalau ada yang kurang jelas lumayan lah ya nambah kotoba dikit-dikit ya kak karena kalau belajar awal tuh terbanyakin kotobanya aja soalnya nanti kepake banget di kotoba buat nih honggo jatatsu juga kotoba penting banget ya mbak sofi so far so far so far so far so far so far kita tutup ya tutup ya baik kakak-kakak terima kasih atas kehadirannya malam ini semoga bermanfaat dan apabila ada yang salah atau kurangnya mohon dimaafkan hai asuk ades 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 makasih kakak-kakak sekalian makasih izin live ya mas sese assalamualaikum assalamualaikum ades 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 ades